Intro Bismillahirrahmanirrahim Bab umuril iman Bab tentang perkara-perkara yang mampu menguatkan iman Saya kembalikan dulu kepada Pembahasan di pengantar Yang masuk kepada bab ini Sebelum saya bacakan nanti Tentang pembahasan di bab umuril iman ini Baik ayat Qur'an Ataupun hadith Nabi Muhammad SAW Yang dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhadi Dalam pembahasan ini Jadi Bapak Ibu sekalian Sebelum membahas tentang hal-hal terkait penguatan iman Saya ingin ingatkan kembali tentang dua hal yang sangat penting Yang pertama tentang kenapa kita mesti beriman Ini poin yang sangat penting Saya ulang Kenapa kita mesti beriman Ya bukan hanya sekedar fitrah dalam kehidupan Tapi nanti ada lima hal yang langsung Allah janjikan dalam Al-Quran Ketika kita benar-benar menanamkan iman dalam diri kita Jadi kalau kita mampu beriman dengan benar kepada Allah Maka Allah akan berikan lima keistimewaan Yang tidak akan diberikan Selain kepada orang-orang beriman Walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia Jadi lima hal ini Allah akan berikan Yang pertama Ada jaminan langsung Allah berikan Kepada orang-orang yang yakin tanpa ragu dengan Allah Yaitu beriman kepada Allah Bahwa ia mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah Memiliki setengah bagian dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga Memiliki setengah bagian Atau satu dari dua hal yang dibutuhkan untuk masuk surga Saya sering istilahkan Dia telah mendapatkan dari setengah kunci surga Dan ini berita kabar gembira dari Allah Sebelum orang ini wafat Bahkan sejak hidup Dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-25 Yang paling kanan sebelah atas di mushab Baik kata Allah Muhammad SAW Berikan kabar gembira Baik ada orang-orang yang aku telah siapkan surga Ragam surga untuk mereka Dia ada jenis-jenis surga Ada surga Firdaus Ada surga Aden Nanti insya Allah saat kita dengan izin Allah Diperkenankan masuk ke dalamnya Kita akan melihat ada di bagian mana di surga kita Yang kita banggakan itu Dan yang kita impikan itu Jadi ada beberapa bagian-bagian surga Yang akan diperoleh berdasarkan amalan-amalan kita Yang biasa puasa masuk surga Ar-Rayan Pintunya Ar-Rayan Yang biasa tahajud lewat pintu tahajud Biasa sedaka, pintu sedaka Nanti ada tingkat tertingginya Ada Firdaus, ada Aden dan lain-lain sebagainya Baik kata Allah Aku telah siapkan aneka ragam surga ini Untuk siapa? Ada yang paling menarik Berikan kabar gembira Ini pertama bagi para pemilik iman Ini syarat untuk masuk surga itu Ada iman Baik ya? Ada orang punya misalnya Mohon maaf ya Sekali lagi saya ilustrasikan Dan Quran tidak akan sama dengan ilustrasi ini Tidak ada yang sama dengan Allah SWT Lantikan kalimatnya Misalnya begini Anda akan datang misalnya ke istana Yang diundang oleh presiden misalnya Atau penguasa tertentu Maka orang ini memberi syarat Anda boleh datang misalnya ke istana Dengan catatan menggunakan pakaian yang rapi Spesifikasinya begini, begini, begini Pakai sepatu Jamnya jam sekian Jelas ya? Maka ketika Anda menyalahi ketentuan itu Anda tidak bisa masuk Jelas, satu itu Yang kedua Pemilik sesuatu Lebih tahu tentang Ukuran dan kriteria apa Supaya kita bisa mendapatkan Dari apa yang dimiliki oleh pemilik itu Anda ingin ke istana Yang punya istana punya ketentuan Anda tidak bisa bikin ketentuan sendiri Jelas Anda masuk komplek angkatan laut Maka komplek ini punya aturan Yang harus diikuti Tidak bisa Anda sendiri bikin aturan Anda ingin ke surga Yang punya surga itu Allah Maka Allah bikin aturan Tidak bisa Anda bikin aturan sendiri Kalau di rumah Anda sekarang Anda yang punya aturan Saya masuk ke rumah Anda Saya ikuti aturan Anda Anda masuk rumah Allah Karena masjid rumah Allah Maka ikuti aturan Allah Masuk rumah Anda Ucapkan Assalamualaikum Masuk rumah Allah Kaki kanan masuk Ucapkan doa Keluar kaki kiri Ucapkan doa Ada aturannya Sekarang kita ingin ke surga Surga itu bukan punya kita Surga punya Allah Allah yang punya Maka Allah yang punya surga itu Memberikan berita Siapa yang bisa masuk ke situ Kata Allah Orang yang bisa masuk ke surga Adalah hamba-hambaku Yang punya dua syarat Saat dia hidup di dunia Apa syaratnya Dan ini berita gembira Di ada orang sebelum wafat Diberikan berita gembira Kalau punya dua hal ini Anda berpeluang Bisa memilih Dari pintu mana Anda akan masuk ke surga Yang Anda idamkan itu Sesuai dengan Amalan-amalan yang kita kerjakan Nah Di antara dua ini Syarat pertamanya Iman Kata Allah Berikan kabar gembira Pada orang yang telah punya iman Dan kalimatnya Menggunakan Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Kata sambung Konjungsi Kadang menunjuk pada objek Tanpa batas Jadi bisa untuk Orang dewasa Anak kecil Laki-laki Perempuan Tua Muda Ya Maaf Kaya Cukup Semua kalangan Tanpa batas Artinya Kata Allah Saya buka surga ini Untuk siapapun Tidak ada status dunia Yang bisa memengaruhi Seseorang masuk surga Di surga Tidak diukur Dengan seberapa Kayakah Anda Hati-hati Kalau Anda mendapatkan Tingkat kekayaan Dan Anda merasa Kaya dengan itu Belum bebas Anda Hati-hati Belum bebas Anda Dengan persyaratan Untuk mendapatkan surga Belum tentu Harta menjadi janjiman Untuk masuk surga Anda punya kedudukan tinggi Setinggi apapun Tapi kedudukan itu Tidak Otomatis Tidak otomatis Menjamin Anda Masuk surga Karena syarat Masuk surga Bukan kedudukan Kalau syarat Masuk surga Kedudukan Firaun Paling duluan Masuk surga Namrud Lebih duluan Masuk surga Jelas Baik Karena syarat Masuk surga itu Kaya Maka korun Itu paling depan Masuk surga Tapi ingat Syarat surga Kata Allah Bukan kekayaan Bukan kedudukan Jadi jangan bangga dulu Kalau punya kedudukan tinggi Atau harta belimpa Karena itu Belum jadi ukuran kebaikan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali nanti Kedudukan Harta itu Diisi dengan iman Iman itu yang akan Menunjukkan Harta dan Kedudukan Untuk mengerjakan Amal soleh Sebagai bekal Kesurga Maka golongan pertama Kata Allah Saya berikan kesempatan Yang luas Baik itu Tua Muda Laki Perempuan Besar Kecil Kaya Cukup Semua punya peluang Kesurga Dan itu hanya diberikan Dengan satu kata saja Al-ladhina Semuanya Tapi dari semua itu Aku hanya minta Dua syarat saja Satu Semua kalangan itu Punya iman Yakin Dengan ku Kata Allah Yakin Tanpa ragu Jadi berbahagialah Kalau sampai dengan siang hari ini Kita diberikan nikmat iman Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kenikmatan luar biasa Dan kita mendoakan Saudara-saudari kita Supaya mendapatkan Bagian itu Karena itu seringkali Saya membuka ta'alim Dengan berdoa Ya Allah Berikan hidayah Kepada saudara-saudari kami Tetangga kami Kerabat kami Teman kami di kantar Yang sampai hari ini Belum beriman kepadamu Belum mengucapkan syahadat Berikan kekuatan Pada jiwanya Untuk bersyahadat Sebelum wafat Dan Alhamdulillah Anda mungkin tetangga Anda Tidak semuanya beriman Ya Ada yang misalnya A Ada yang B Ada yang C Tahajud malam Dalam sujud minta Minta Ya Allah Engkau satukan kami Di dunia sebagai tetangga Dan Tertemukan kami Kembali di akhirat Ya Allah Jangan pisahkan kami Berikan dia hidayah Doa itu yang tidak diketahui Oleh orang yang didoakan Mungkin itu yang lebih cepat Menghunjem pada jiwanya Kami di Ta'lim di Bekasi itu Selalu membiasakan Meminta kepada Allah Ya setiap malam Jumat Kita minta Berusaha-berusaha Alhamdulillah Hampir setiap pekan Ada yang masuk Islam Kemarin seorang ibu Dengan tiga orang anaknya Masuk Islam Begitu selesai ta'lim Teman-teman datang lagi Satu orang lagi Diantar oleh suaminya Dia masuk Islam lagi Masya Allah Jadi Alhamdulillah Kita tidak tahu Siapa yang mendapatkan hidayah Tapi kita bisa berdoa Kepada Allah Untuk memohon Untuk memberikan hidayah Satu Nah kemudian yang kedua Ya Wa'amilus salihat Iman dan amal salih Di syarat surga itu Sesungguhnya Kalau diucapkan ringan Iman Iman Amal salih Iman Amal salih Tapi kalau dikerjakan Itu yang butuh perjuangan Dan ini Gambaran di Quran itu indah Ya Ini sekaligus isyarat Wawunya ma'iyah pak Bu Ma'iyah itu sesuatu yang bersanding Nemtel Ya Adi Wa'ahmed Zahaba Ila masjid Misalnya Nurul Bahri Adi Wa'ahmed Adi dan Ahmad Zahaba Keduanya pergi Ila masjid Nurul Bahri Ke masjid Nurul Bahri Adi dan Ahmad Kalau menggunakan dua Artinya dempet Tidak pisah Bersamaan Wawunya ma'iyah Barang Ya Allah menyampaikan Wa basyirilladzina Amanu Wa'amilus salihat Syarat untuk masuk surga itu Dua Duanya bersamaan Tidak bisa berdiri salah satu Ya Satu iman Dua amal soleh Nah kalau kita baca dengan kaedah ilmu nahu Otomatis keduanya ini akan saling terkait berkelin dan memengaruhi Artinya Orang yang beriman Pasti beramal soleh Artinya Amal soleh itu Itu banyak di Quran Ada khair Awas ada Tayyib Hati-hati Ada ma'ruf Ada ihsan Ada soleh Lima Tayyib Kebaikan fisik Ya Kalau anda makan Yang sehat Yang menyehatkan Yang dibutuhkan Itu tayyib namanya Itu anjuran di Quran Surah kedua Ayat 168 Kata Allah Kalau ingin cari makan Tidak semua yang diinginkan Mesti dikonsumsi Cari yang menyehatkan Untuk tubuh Hei semua manusia Ini rumus dalam Al-Quran Universal sifatnya Kalau anda ingin menyebar di bumi Untuk cari makan Silahkan Kalau sudah dapat Dengan cara yang halal Jangan melanggar ketentuan hukum Dimana kamu tinggal Dapat dari situ Berikan yang bermanfaat Untuk tubuh Tidak semua Yang diinginkan Itu harus dikonsumsi Yang dibutuhkan Itu yang didapatkan Haus Berarti butuh minuman Yang penting minum Gak semua yang diinginkan Harus kita minum Alhamdulillah ada air bening Minum ya minum Jangan menyulitkan diri sendiri Pesan sesuatu yang tidak ada Akhirnya membuang banyak tenaga dan waktu Dan membuang peluang amal baik Yang mungkin kita kerjakan seketika Sudah ada air bening Pengen jusnya Wah Masya Allah buah naga Gak bayang dari Hongkong Misalnya Nyari-nyari Gak ketemu Muter-muter sampai sore Jam 5 baru dapat Dari siang sampai jam 5 itu Mungkin bisa dipakai apa gitu Bisa tilawah Bisa baca Bisa berkreasi Macam-macam Baik itu tayyib Karena itu Kalau anda bertanya pada orang Arab Kayak haluk ya akhi Apa kabar Dia katakan Alhamdulillah Artinya dia sehat Kuat Yang kedua Ada khair Itu sifat Sifat baik Sifatnya Jadi kadang-kadang kan Ada yang fisiknya sehat Tapi kan pikirannya Gak bagus Tampilan bagus Pakai jas Pakai dasi Luar biasa gitu kan Tapi pencuri juga Penipu juga Kalau kita ingin Rubah menjadi baik Sifatnya Maka rubah Kalimatnya Menjadi khair Khair Ya Karena ada bang Tayyib Dua kali puasa Dua kali balik Nggak pulang-pulang Padahal dia sehat kan Baik Nah kalau kita ingin Rubah pada sifat Jadikan khair Quran surah 3 Ayat 110 Kuntum khaira ummah Orang islam itu Pasti sifatnya baik Kata Allah Kalian umat terbaik Sifatnya Jujur Sabar Tawadu Ini kalau ada orang itu Jujur Orang islam itu Mesti lebih jujur Kalau ada orang sabar Orang islam lebih sabar Kalau ada orang Tawadu Rendah hati Yang muslim itu Pasti lebih rendah hati Cukuplah keislaman kita Menjadikan kita baik Punya sifat baik Di aneh sebetulnya Kalau ada orang islam Tidak baik itu aneh Karena semua ajaran di Quran Membimbing kita jadi baik Pak Jadi kalau semuka bumi Se-Indonesia ajalah muslim Sudahlah Pasti baik Jadi kalau ada orang islam Berbuat yang tidak baik Pasti ada yang tidak tepat Dengan pelajaran keislamannya Mustahil itu Mustahil ada orang islam Melakukan bom Misalnya Di tempat-tempat yang tidak dibenarkan Bom bunuh diri Bom ini Bom itu Tembak orang Bunuh orang Tusuk orang Mustahil Ya Quran sini mengatakan Orang yang sengaja Merencanakan Pembunuhan Apalagi kemudian Menyebabkan Satu orang beriman Meninggal Itu sama dengan Pesan kapri Di neraka jahannam Muka Quran Surah keempat An-Nisan Ayat 92 Sampai 93 Maka siapa pun yang merencanakan Apalagi pada satu orang Korbannya orang beriman Maka balasan yang setimpal Untuknya neraka jahannam Kalau tidak dia bertobat Ya Dan dijanjikan di neraka Azab yang berlipat Lebih daripada orang biasanya Neraka jahannam Lagi Pertanyaan saya Orang beriman Mana yang cita-citanya Pengen masuk Neraka jahannam Tunjukkan pada saya Mustahil Dan bagaimana bisa bertobat Kalau saat meledakan diri Itu dia meninggal Bagaimana bisa bertobat Makanya hati-hati Kalau ada ajakan-ajakan Lukai orang Tembak orang Bom orang Saya sering kali sampaikan Dulu pertama bom kejadian Mudah-mudahan tidak pernah Terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini Insya Allah Jalan Tamrin itu meruntuk Saya di Lampung itu Orang polos kali bertanya Ustaz Apakah bom di jalan Tamrin Termasuk jihad visabilillah Saya bilang Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Lihat hatilah Kita balikkan Jadi satu itu Iman Nah Kaidahnya adalah Kemudian kembalikan Khair Khair itu baru sifat Jujur itu sifat Kalau sifat Kemudian diaktualisasikan Dalam bentuk sikap Maka berubah dari khair Jadi ma'ruf Ma'ruf Jujur itu sifat Disogok tidak menerima Sikap namanya Jelas Jujur itu sifat Diajak korupsi menolak Sikap namanya Sifatnya khair Sikapnya ma'ruf Namanya Jelas Karena itu khair dengan ma'ruf Seringkali disandingkan Dalam Al-Quran Al-Quran Surah ketiga Al-Amran Ayat 104 Wal takum minkum ummatun Yada'una ilal khair Wa ya'muruna bil ma'ruf Andaklah ada satu komunitas Kata Allah Berhimpun Untuk menyebarkan sifat-sifat baik Dan saling mengajak pada kebaikan Bikin komunitas Ngingatkan Ayo baca Quran One day one juice One day to juice Ayo bikin komunitas Bangunin tahajud Bikin komunitas Ngajak sadaqah Bikin komunitas Bersih-bersih di jalan Buang sampah Itu bagian dari iman Baik ya Kemudian Bapak ibu Tapi ingat Untuk ma'ruf ini Berbuat baik Bukan hanya melekat Pada orang Islam saja Non-muslim pun Banyak yang baik Silahkan cek Ada non-muslim yang suka nyumbang Ya Bantu bangun jalan Bantu fasilitas Ada fasilitas umum Bantu orang-orang Lepas dari kemiskinan Bantu orang-orang Kasih obat Ada Baru sampai ma'ruf Karena itu disebutkan Yang keempat Awas Ada sifat kebaikan khusus Yang semua kebaikan Itu diniatkan Hanya karena Allah Bantu ini Karena Allah Kerjakan ini Karena Allah Baik juga Cuma niatnya Dikerjakan karena Allah Pahlawan kita berjuang Pangeran Nipunogoro Sampai terakhir Kaharmudhakir Ya Yang kemudian diberikan Gelar pahlawan Apa niat sesungguhnya Kalau anda buka Riyadul Salihin Karangan Al-Imam Al-Nawawi Ada 1896 hadis Di kitab Babul Ikhlas Bagian pertama Maka Akar pertama kali Untuk meniatkan mereka Berjuang Pertamanya Bukan untuk mendapatkan Urusan dunia Tapi Lita kuna kalimatullahi Al-ulia Man qatala Lita kuna kalimatullahi Al-ulia Fahuwa fisa Fidillah Niatnya khusus Untuk Berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Berjuang Karena Allah Karena Allah Karena Allah Bantu orang dari kemiskinan Karena Allah Bukan karena pekerjaannya Tapi kebaikan Itu dikerjakan Karena Allah Dan merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang keempat Disebut Ihsan Di hadis muslim Nomor hadis yang ke delapan Engkau mengerjakan Semua aktivitas Yang baik Sebagai ibadah Karena Allah Seakan-akan Diawasi oleh Allah Merasa diawasi Walaupun kau tak mampu Melihatnya Itu terjemah yang baik Merasa Bekerja karena Allah Makan karena Allah Minum karena Allah Berbuat baik karena Allah Ihsan namanya Orang yang disebut Bohsin Kalau empat ini dikumpulkan Badan sehat Sifat baik Sikap mulia Dikerjakan karena Allah Wayib Khair Ma'ruf Ihsan Empat ini kalau digabungkan Menjadi Solih Namanya Solih Maka setiap orang tua Meminta kepada Allah Supaya anaknya jadi Solih Ibu bermohon Ya Allah Jadikan si anak Solih Kata bapaknya Eh namanya kan Hasan Bukan pak Sifatnya Solih Semua orang tua Saya belum pernah dengar Ada orang tua minta Ya Allah Jadikan si anak Yang tayib Khair Tidak Solih Sudah fitrah Dan itu Sudah dimohonkan Sejak anak dalam kandungan Kata Allah Sudah fitrah Itu ada di Quran Surah ke 7 Ayat 189 Ketika suami Istri berhubungan Sampai kemudian Istrinya mengandung Kandungan ringan Sampai ringan Berat Tak kalah Kandungan semakin Berat Menjelang kepersalinan Kedua orang itu Suami dan istri Mulai berdoa Kepada Allah Fitrahnya sudah minta Ya Allah Mohon jadikan Anak saya nanti Saat lahir Jadi anak yang Dengan itu Ya Allah Kami bersyukur Dan akan mengganti Semua sakit Yang dirasakan Oleh istri saya Yang senang mengandung Ini Nah Apa yang menyebabkan Seseorang soleh Terkumpul Empat ini Kata Allah Kalau iman Ada dalam dirinya Maka semua Pekerjaan dia Akan dituntun Menjadi soleh Pekerjaan disebut Amal Disatukan dengan soleh Menjadi amal soleh Di iman Seseorang itu Otomatis akan Menuntun seseorang Berbuat amal soleh Jadi kalau ada orang Punya iman Tidak beramal soleh Dipertanyakan Bagaimana kualitas iman Dalam dirinya Dipertanyakan Karena otomatis Pak Kalau ada iman Kata Allah Itu otomatis Membimbing dia Mengantarkan pada amal soleh Makanya orang punya iman Itu sering diingatkan Ketika akan berbuat Amal yang salah Tidak percaya Silahkan Pak Keluar dari sini Coba Bapak iseng-iseng Pakai sendal orang lain Jangan diteruskan Iseng aja Misalnya kan Injek gitu kan Itu pasti Hatinya akan berkata Itu bukan punya kamu Itu imannya mengingatkan Kalau iman semakin tinggi Anda keluar dari masjid aja Kaki kanan keluar Ditarik lagi tuh Anda akan tarik Karena yang keluar itu Kiri Masuk kanan Ke toilet Masuk kiri Keluar kanan Itu semakin tinggi iman Maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal soleh Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Makanya saya sering katakan Di dalam Al-Quran Jika kita sudah punya iman Maka semua fungsi tubuh kita Akan disebutkan imannya dulu Sebelum menyebutkan fungsinya Mata untuk melihat Sebelum melihat imannya dulu Turun Quran surah 24 Ayat 30 Itu laki-laki 3-1 untuk perempuan Kullil mu'minina Ya rudhu min absarihim Untuk perempuan Wa kullil mu'minati Ya rudhna min absarihimna Katakan pada pria-pria Yang sudah punya iman Imannya dulu Dan katakan pada perempuan-perempuan Yang sudah punya iman Matanya hanya boleh dipakai Melihat yang baik-baik saja Kalau yang dilihat Tak baik Maka imannya akan memilih mata Untuk memalingkan Kearah yang lebih baik Memalingkan pandangan Kearah yang lebih baik Disebut dengan Ghobdul Basar Namanya Anda menatap begini Masya Allah Tapi yang ditetap Istri orang Maka iman berkata Jangan teruskan Palingkan Palingkan Ya Proyek yang tidak baik Gak akan dilihat Ya barang yang bukan Mirip anda Gak akan dilihat Palingkan Palingkan Gambar-gambar yang tak seranok Palingkan Jelas ya Itu iman Silahkan cek semua Fungsi tubuh kita Itu umumnya sebelum Disebutkan imannya dulu Lisan Quran Surah 49 Ayat 11 Sebelum disebutkan Fungsi lisan Iman dulu Ya ayuhal ladhina amanu Layasar kaum min kaum Ayat 12 nya Ya ayuhal ladhina amanu Layakta ba'dukum ba'da Pokoknya setiap tubuh ini Mau bergerak Iman dulu Iman dulu Iman dulu Ingin memberikan isyarat Agar iman itu Memiliki fungsinya Untuk mengerjakan Amal soleh Kenapa diminta Beramal soleh Supaya masuk surga Itu pak Dan supaya kita Nggak capek Diberikan setengahnya Tinggal setengah lagi Jadi Sebetulnya Allah Iman Masuk lah Masuk Cuman karena Hikmah kehidupan Menjadikan kita Mesti berikhtiar Saking baik Ya Allah Dikasih setengah Ayah setengah Diambil Bahkan setengah ini Diberikan dalam kandungan Cuman sayang Lahirnya kan fitrah Ada iman dalam dirinya Makanya dia mencari Tuhan Cuman sayang Lingkungan yang merubah Dia menjauh dari Allah Ada yang pengaruh ini Ada yang pengaruh itu Lingkungan Karena TV Karena tinggal di tempat tertentu Karena pasangan Ya Masya Allah Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta dunia Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta manusia Padahal manusia itu mati Allah selalu hidup Ya bayangkan Ya mencintai sesuatu Yang gak ada itu kan Semua sifatnya Anda mencintai barang Barangnya rusak Ketika barangnya rusak Bagaimana cintanya bisa bertahan Cinta manusia Tidak abadi Kalau ingin abadi Bawa dia sampai Mendapatkan ajudah Allah Sampai ke surga Baru abadi Tapi kalau Anda Mengeluarkan diri Anda Dari surga Bagaimana bisa abadi Aku mencintaimu Dengan syarat Engkau pindah agama Begitu pindah Meninggal Cinta gak dapet Surga cuman mimpi Jelas ya Baik jadi teman-teman sekalian Bagian pertama Ketika Allah meminta kita beriman Sesungguhnya Dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi Kepada kita Bahwa Anda hamba yang terlindungi Dengan izin Allah Bisa mendapatkan surga Jika iman itu Kita gunakan Untuk menenun amal soleh Jelas Kalau amal saja Tidak ada iman Maka tidak menjadi soleh Maka orang yang belum beriman Beramal baik Amalnya tidak disebut amal soleh Amal saja Amal khair 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 Gak pernah disebut soleh Dalam istilah Al-Quran Jelas ya Nanti ketika dia berbuat baik Dibalas di dunia Cuman karena Kaedah surga itu ada iman Dan iman itu gak ada Maka di akhirat Tidak diberikan balasannya Keadilan Allah Menjadikan balasan itu Diberikan di dunia Karena investasi amal itu Bukan untuk akhirat Dunia Karena niatnya dunia Dikasih dunia Kalau untuk akhirat Diberikan juga akhirat bagiannya Turunlah Quran Surah ke 25 Ayat 23 Nanti kalau ada Non-Muslim bertanya Dimana keadilan Allah Tuhanmu itu Jadi kok ada orang Gak beriman Berbuat baik Gak masuk surga Tapi ada orang beriman Salah juga Berperluan masuk surga Maka jawab kepada beliau Ya Kaedah surga itu Kaedahnya Syarat iman yang pertama kali Ya Bukan syarat dunia Maka ingin masuk surga Ada persyaratan Anda masuk kampus Ada persyaratan Masuk surga pun Ada persyaratan Anda lulus di satu hal Tapi gak lulus di yang lainnya Gak bisa masuk kampus Anda lulus satu hal Gak lulus di yang lainnya Ya sulit masuk surga Karena syarat surga Beda dengan kampus Syarat surga yang pertama itu Adalah iman Tapi saking adilnya Allah Kebaikan dia di dunia Dibalas oleh Allah Dengan cepat saat dia hidup di dunia Maka turun ayat Wa qadimna ila ma'amilu Min amalin Faja'aldahu habaan man thora Jika ada orang Belum beriman berbuat baik Kata Allah Saya akan cepat balas Kebaikannya saat di dunia Cuman karena amalan itu Bukan amalan surga Maka saat ke akhirat nanti Itu hanya akan jadi debu Yang berperbangan Yang hanya di atap saja Jelas Sampai sini Dan ini ayat turun Karena pertanyaan Sayyidah Aisyah Radialahu ta'ala Anha kepada Nabi Ya Rasulullah Si fulan orang baik Suka berbagi Cuman gak beriman Sampai saat ini Bagaimana statusnya Turun lah kemudian ayat ini Jelas Kalau ada yang bertanya lagi sekarang Katakan Anda terlambat pak 15 abad yang lalu Sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah Tentang itu Turun ayat begini Sampaikan dengan Sebaik-baiknya Dengan cara yang paling lembut Jelas Satu Kenapa kita beriman Pertama Karena ada kasih Allah Pada orang beriman Untuk menempatkan Di tempat terbaik Saat dia pulang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dua Saya agak cepat Orang beriman Dijanjikan oleh Allah Akan memiliki ketenangan Dalam hatinya Secara singkat Orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan Pada jiwanya Tenang Damai hidupnya Jaminan yang ada di Quran Surah keempat Puluh delapan Ayat yang keempat Dia lah Allah Yang akan menanamkan Ketenangan pada jiwa Orang-orang beriman Supaya dia yakin Dengan keimanannya Nikmat juga beriman Jadi tambah lagi imannya Tambah lagi imannya Dia kata Allah Orang beriman itu Pasti tenang Dan ketenangan itu Mahal bu Sulit dicarinya Ibu silahkan Cari harta Dengan suami Sekaya apapun Sulit membeli ketenangan Itu gak ada Ada toko yang jual ketenangan Gak ada That mahal Kalau gak percaya Begini bu ya Saya berikan pilihan Tapi ibu bapak Jangan pilih yang ketiga ya Terutama ibu Jangan pilih yang ketiga Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Ayo Gak ada pilihan ketiga Dan gak usah maksa Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih mana Tuh Oke Banyak orang kaya Tapi gak tenang Ada yang bunuh diri Ada yang tembak diri sendiri Ada yang lompat Kedepan rel kereta Ada yang saking kayanya Bingung Akhirnya nanam cabai Bikin kangkung Metikin cabai Metikin tomat Terus anda ngapain Kalau cuman numpukin Harta buat metikin tomat Petani kita gak kaya-kaya amat Bisa metikin tomat juga Cuma lihat Anda bayangkan Jadi Tidak selalu Bapak ibu sekalian Kekayaan itu Bisa berkonotasi Seimbang Equal bisa Dengan ketenangan Belum tentu Tapi iman Itu jaminan dari Allah Orang beriman itu Pasti tenang Ada kedamaian Dalam jiwanya Enak Bahkan kalau sudah dapat Halawatul iman Bukan cuman kedamaian Allah akan berikan Ketenangan dalam kehidupannya Dalam bentuk keamanan Aman Dari gangguan Tenang Nikmat Maka diturunkan Lalu Allah Quran surah ke 18 Ayat 13 Oh saking tenang ya Tidur di gua aja enak Bayangkan Gua loh Fasilitasnya Tahu sendiri lah Di gua Ya sudah Maaf Cahaya sudah terbatas Hampir tidak ada Makanan bagaimana Mendapatkannya Tempat tidurnya Kemudian juga Pasti keras Tapi kok bisa Ada yang tidur di gua Selama 309 tahun Saking enaknya tidur Ada yang ganggu pak Nikmat Yang memberikan nikmatnya Allah Mening kanan kiri Matahari diatur oleh Allah Terbit disini Terbenam disini Selalu tersinari Di dalamnya Sehat-sehat aja Bangun 309 tahun Anda bayangkan Ada orang sekaya-kayanya Baru 3 menit Sudah bangun lagi Pling Telepon muncul Di pejabat memang Bagus Kedudukan tinggi Tapi setiap 3 detik Kerja ini Kerja itu Baru tidur sebentar Bangun lagi pak Ada kejadian begini Bangun Ini 309 tahun Tidur cuman di gua Fasilitas hampir gak ada Tapi jaminan itu ada Maka di ayat 13 Di surat Al-Kahal Surat gua Belum selesai Kata Allah Kami akan kisahkan pada anda Tentang kisah Yang sebenar-benarnya Tanpa dikurangi Tanpa ditambahkan Sebenar Jadi ada Sudkun ada Kalau Sudkun Kadang benar Kadang tidak Tapi kalau Hak Pasti benar Gak bisa ditolak Matahari terbaik Di timur Terbenam Di barat Karena itu Semua yang hak Sumbernya hanya kepada Allah Al-Hakumir Rabbi Kepala Takunan Al-Baqarah 149 Al-Hak Sekarang kembalikan Kata Allah Kami akan kisahkan pada anda Kisah yang sebenar-benarnya Tanpa kamuflase Tanpa rekayasa Kisah tentang para pemuda Yang berlindung di gua Diberikan oleh Allah Keamanan Dikejar-kejar Bukan sekedar Di persekusi Bukan sekedar Di intimidasi Ya Maaf Bisa dieksekusi Berlindungnya di gua Tapi nikmat sekali di gua itu Bisa tidur enak Nyaman Makan juga Kenyang langsung diisikan di perutnya Tidur bolak-balik Gak ada yang ganggu 309 tahun Salatumi Atin Wasdadatis'a 309 tahun Siapa mereka Innahum fitiatun Sungguh mereka itu para pemuda Tapi bukan pemuda biasa Ada sesuatu yang melekat pada dirinya Amanu Yang sangat beriman kepada Allah Pesan ayat ini Ya Kata para pakar Al-Quran Sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang Jadi ada kaedah di tafsir itu begini Kalau gak disebutkan siapa orangnya Kapan kejadiannya Maka pesan yang berlaku di ayat itu Akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang Dengan konteks yang berbeda Anda Sekalipun tinggal di rumah yang sempit Terbatas sifatnya Keadaannya tidak seperti yang lain-lain RS7 Ruangan sangat sempit sekali Sehingga selonjoran saja susah Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita Itu bisa nikmat saja Dimandingkan tempat Tinggal di tempat yang mewah luas Tapi iman gak ada Kegelisahan itu muncul Jadi orang beriman itu gak akan disekat oleh dunia Tinggal di kontrakan Nikmat Di rumah yang luas nikmat Jadi kaya nikmat Cukup hidup juga nikmat Nikmat saja Pokoknya beriman itu indah Nikmat itu Jadi kalau kita beriman sampai saat ini Dan tidak menikmati kehidupan kita Dipertanyakan Ada apa yang salah dengan iman kita Kata Allah beriman itu nikmat Penang hati Ini kok rumah mewah Mobil banyak Gitu kan Ya lihat mendung aja sedikit Dan bikin status Mendung ya Kayak suasana hatiku Apa yang mau dicetari Ya Coba lihat Coba Saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial Cuma kalau udah lihat Saya lihat nih Ada teman-teman official Lihat misalnya Saya kadang-kadang suka gak betah ngeliat ini Ini orang kenapa hidupnya Dikit-dikit ngeluh Dikit-dikit ngeluh Gitu kan Maunya apa Ya belum musim hujan Minta hujan Dikasih hujan Minta jangan hujan Maunya apa gitu Kalau kita nikmati aja Iman itu indah Wah Masya Allah Kasih hujan Alhamdulillah Banjir pakai berenang Jadi solusi Jadi itu teman-teman sekalian Selanjutnya Ada jaminan Allah Yang selanjutnya Orang beriman Pasti bahagia Dan cenderung sukres Tidak cukup dengan amin Nanti kita belajar dulu Turun Quran Surah ke-23 Ayat 1 Orang beriman itu Dijamin oleh Allah Saya artikan dijamin Karena kalimatnya Menggunakan Harfu taktik Huruf jaminan Qad Harfu taktik Huruf jaminan Qad aflahal mu'minun Orang beriman Pasti menggenggam Kebahagiaan Dan kesuksesan Aflah itu Dari kata falah Kalau di bahasa inggris Di kamus bahasa inggris Itu diartikan Success and happiness Sukses dan bahagia Digenggam Kalau digenggam Menjadi aflah Namanya Aflah Kata Allah Orang beriman itu Pasti menggenggam Kesuksesan Dan kebahagiaan Pasti Tergenggam Dalam diri Cukuplah dengan beriman Akan bahagiaan Cukup dengan beriman Sukses Dalam pekerjaan Yang kita kemudian Lakukan Walaupun barangkali Level kesuksesan itu Dalam pandangan orang Bisa beda-beda Bagi si A Manager itu Bagian kesuksesan hidupnya Yang lain Levelnya direktur Yang lain komisaris Pokoknya levelnya Bisa berbeda Tapi sukses Silahkan cek Semua sahabat nabi Di semua bidangnya Sukses Dan bahagia Ali bin Abdul Talib Dengan pengajar Cita-citanya menjadi pengajar Dan menikmati itu Walaupun kekayaan Secara kekayaannya Ya sifat materinya Mungkin terbatas Tapi beliau merasakan Kebahagiaan Dan merasakan Kesuksesan dengan itu Abdurrahman bin Auf Kaya Kaya Luar biasa Sampai kapaknya terbuat Dari emas Dan menikmati itu Dan bahagia juga Bahkan terjamin surga Ada di lisan nabi Osman demikian Abu Bakar demikian Anda bayangkan Dari yang pengusaha Diplomat Birokrat Pengajar Dosen Ada semua Perawat Ada Ada semua levelnya Dan bahagia Beriman Padahal sebelumnya Jahiliya Bayangkan Perusak Kriminal Macem-macem Tiba-tiba Turun iman Diambil iman itu Dengan bimbingan Al-Quran Dan petunjuk nabi lewat sunahnya Dipraktekan itu Ada bahagia hidupnya Coba cek Ini sebetulnya Yang bahagia itu Ungkapannya sederhana Bahagia itu Sederhana Ketika iman tertanam Dalam jiwa Kalau dunia relatif Bahagia itu sederhana Cukup dengan Cangkir kopi Bangi tukang kopi Tukang teh tidak Ya kan Bagi yang minum teh Yang minum kopi tidak Nah jadi teman-teman sekalian Iman Nah sekarang Maksud saya begini Kita ingin evaluasi Kalau sampai siang hari ini Iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita Belum sampai Melahirkan hal-hal tadi Maaf ya Kalau bicara surga belakangan Karena itu hak Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya berikhtiar Apakah iman itu Sudah membuat dari kita tenang Sudah membuat kita bahagia Apakah iman itu Sudah membimbing kita Sukses dalam hidup Dan puncaknya Apakah iman itu Sudah membimbing kita Beramal soleh Jangan-jangan beriman Jangan-jangan beriman Masih salah Padahal namanya soleh Jangan-jangan beriman Tapi bisa berbuat maksiat Mata bermaksiat Telinga bermaksiat Lisan bermaksiat Ada apa yang salah Apa yang keliru Maka al-imam al-bukhari Mengumpulkan hadis-hadis nabi Untuk mendapatkan petunjuk Dari hadis-hadis itu Bagaimana Mengerjakan amalan-amalan Yang bisa menguatkan iman Sehingga iman Kita membimbing kita Untuk beramal soleh Maka munculah bab ini Bab umur il-i Terima kasih telah menonton